Ya, selamat hari ibu untuk semua ibu di dunia dan tentunya untuk memperingatinya puluhan siswa-siswi PAUD dan TK di Bantul Yogyakarta menuju ke pasar tradisional. Selain membagikan hadiah kepada para pedagang, mereka juga diajarkan akan semangat dan perjuangan para ibu-ibu untuk menopang ekonomi keluarganya. Berbagi kebahagiaan dengan membagi kado. Inilah cara yang dilakukan anak-anak PAUD dan TK Raudatul Adfal Masyitoh bantul selasa pagi untuk memperingati hari ibu. Di pasar tradisional Wondokromo inilah, kado-kado dibagikan kepada para ibu pedagang dan buruh gendong. Mendapat kado dari anak-anak, membuat para pedagang terkejut sekaligus terharu. Ya, sangat terharu sekali karena anak-anak sudah diajarkan untuk berbagi kasih ibu pada sesama, apalagi ini memperingati hari ibu yang dihubungkan berbagi kepada ibu-ibu. Aksi ini bukan tanpa tujuan. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa akan mengetahui sosok ibu yang berjuang demi keluarga dan anak-anaknya. Untuk mencintai ibu dan menghormati ibu bahwasannya ibu itu adalah sebagai naungan kita ataupun pelindung kita dan beliau-beliau sudah dikerja keras dengan apa demi kita semuanya. Tak hanya itu, materi pembelajaran ini dinilai efektif mengajarkan cara menghormati, patuh dan menghargai orang tua dan sesama manusia. Apa yang dipasar? Banyak ya? Senang nggak? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Hari ibu. Pentingnya keberadaan pasar tradisional juga diajarkan. Seperti harga hemat, tawar-menawar, saling menghargai sesama pedagang, persaingan sehat, hingga sopan santun antar pedagang dan pembeli. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.